Kisah model yang diduga jadi korban fetish atau penyimpangan perilaku seksual bergedok pemotretan produk mukana di Malang, Jawa Timur jadi viral di media sosial. Belakangan diduga korbannya mencapai 10 orang dan mayoritas merupakan model atau influencer media sosial. Menemukan foto-foto hasil pemotretannya untuk akun toko online produk mukana diunggah dalam akun Twitter tak senonoh membuat mahasiswi berinisial AZ ini geram. Ia mulai curiga setelah sang pemilik toko online mukana tak pernah hadir di sesi pemotretan dan selalu digantikan oleh seorang pria yang mengaku sebagai adiknya. Kalau toko online mukana, foto-fotonya malah muncul dalam unggahan akun Twitter bernada fetish disertai komentar-komentar tak senonoh. AZ diduga menjadi korban fetish atau gangguan ketertarikan seksual yang intens kepada obyek yang tak lazim. Diduga ada sedikitnya 10 orang yang juga menjadi korban fetish bergedok pemotretan produk mukana di Malang, Jawa Timur ini. Mayoritas korban adalah model atau influencer. Untuk korban-korbannya sudah terkumpul dan kita juga sudah bikin grup juga yang isinya korban-korban dari Call Shop Game ini, Mbak. Isinya kurang lebih ada 10 orang di grup itu. 10 orang ini semua profesinya serupa dan berasal dari mana aja, Mbak? Profesinya serupa, itu model dan juga influencer di Instagram. Dan kalau asalnya itu ada yang banyaknya dari Malang tapi ada juga yang dari luar Malang. Korban menyebut terduga pelaku yang selama ini mengaku sebagai adik pemilik toko online mukana baru-baru ini mengunggah video permintaan maaf di akun Instagramnya. Ia berjanji akan menghapus foto-foto tersebut. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi dan saya mengaku saya bersalah telah menembakkan dan tidak meminta izin kepada model yang bersangkutan. Dan saya mau mengklarifikasi bahwa foto tersebut adalah untuk konsumsi saya pribadi, tidak dijual di manapun dan hanya untuk konsumsi saya pribadi. Kurang lebih nyaman maaf, terima kasih. Saya mengambil pelaksana kepada semua korban saya dan saya akan menghapus semua foto yang ada. Para model-model sudah melihat video klarifikasinya, menurut kita kita masih belum puas ya soalnya itu cuma video permintaan maaf dan kayak kita masih belum melihat buktinya langsung apakah dia memang benar-benar sudah menghapus foto-fotonya semuanya. Terus juga kita belum tahu ada akun mana lagi yang dia upload, juga betul-betul kena saya kan emang akunnya itu banyak. Tim Cyber Polda Jawa Timur pun tengah mengusut pemilik akun Instagram dan melacak keberadaan pelaku. Polisi mengimbau para korban untuk segera melapor ke Polresta Malangkota. Malang, Jawa Timur. Sekarang kita bergabung dengan jurnalis kompasif Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur. Hilda, ini kan para korban diketahui ceritanya karena curhat di media sosial yang akhirnya viral. Nah, apakah sekarang korban sudah melapor secara resmi ke polisi? Ya, selamat siang Audrey dan juga saudara. Memang hingga saat ini para korban belum ada yang melakukan laporan ke pihak Polresta Malangkota. Namun, baru saja saya mendapatkan konfirmasi dari salah satu korban begitu karena mereka sendiri sudah membentuk grup beristikan kurang lebih 10 korban. Korban tersebut bercerita bahwa sudah ada upaya jemput bola begitu dari pihak kepolisian. Ada salah satu petugas kepolisian yang mengkonfirmasi kebenaran kasus tersebut. Dan juga informasi terbaru yang bisa saya sampaikan adalah informasinya hari ini laporan akan dilakukan. Memang hingga saat ini belum ada laporan masuk, para korban belum datang ke Polresta Malangkota. Namun, informasinya hari ini korban akan datang ke Polresta Malangkota untuk melakukan laporan. Dan Audrey serta saudara hingga saat ini juga para korban juga sudah melakukan konsultasi begitu dengan salah satu lembaga perlindungan perempuan. Mereka menceritakan kronologisnya, kemudian menceritakan juga apa saja, bagaimana foto-foto tersebut kemudian diunggah dan sejauh mana mereka mengenal terbuka pelaku tersebut. Begitu Audrey. Ya, meskipun para pelaku ini sudah meminta maaf, tapi kemudian para korban tetap ingin melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk membuat jerah pelaku. Terima kasih laporannya Hilda Nusantara melaporkan untuk Kompasi Yang.